Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Seperti biasanya, di City of Rims, gue dan tim Heiser akan membagikan tips modifikasi mobil. Nah, kebetulan hari ini kita kedapatan mobil nih, Honda Mobilio. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk conference, udah meminjamkan satu unit Mobilionya, salah satu member dari Mobility. Oke, langsung aja kita akan lihat Mobilio ini, kalau misalnya kita ganti pakai Vela HSR dengan berbagai ukuran ban, akan seperti apa? Ini dia Mobilio. Yang pertama, kita akan coba pakaiin Mobilio ini dengan ring 16. Standarnya Mobilio ini adalah ring 15. Nah, untuk amannya itu adalah plus 1 dan plus 2, yaitu ring 16 dan 17. Kita akan mulai dari ring 16-nya dulu. Oke, ring 16-nya yang pertama, kita udah pasangin HSR Oita dengan spesifikasi ring 16, lebarnya itu 7 dan 8,5. Offsetnya 42 dan 37 bagian belakang. Kita udah coba pasangin dengan hasilnya RAPHIR dengan ukuran 195-50 ring 16. Nah, kalau kita lihat sekilas, rata bodi enak banget dilihatnya, oke? Sekali lagi gue ingetin bahwa mobil ini udah agak diceperin sedikit, jadi harusnya dia masih agak naik sedikit ya. Nah, coba kita lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya, karena dia lebarnya 8,5, jadi bannya itu agak-agak narik, jadi berbentuk kayak donat. Jadi depannya agak-agak ngotak, belakangnya agak-agak ngedonat. Nggak keluar, dikit banget deh, dikit banget keluarnya, masih toleransi lah, masih oke lah. Gue sih suka. Ini untuk HSR Oita, kita masih ada satu pilihan lagi. Kita lihat dulu yuk. Untuk pilihan kedua, kita sudah coba pasangin HSR-SC01. Nah, dia ini spesifikasinya R-16 dengan lebar 8 dan 9. Wow, lebih extreme ya. Offset-nya sendiri ada di 30 dan 25. Kalau ada respect-nya tuh pasti dia agak-agak sedikit-dikit keluar. Nah, seperti yang kita lihat nih, ini udah kita pakein ASLERA 651 Sport dengan ukuran 205, 50, ring 16. Hmm, ini yang ngotak ya. Tapi dia memang agak keluar sedikit dari vendor. Coba kita lihat bagian belakang. Kalau temannya jauh-jauh keluar, pasti belakangnya keluar juga. Nah, bener-bener kan belakangnya keluar. Lagi-lagi bentuknya agak narik, karena dia lebarnya ini 9. Wah, extreme banget ya. Sembilan dan keluar dari vendor sama maka depan. Ya, kalau secara pribadi balik lagi, ini tergantung selera liar dan kebutuhan HSR juga. Coba deh kalian komentar di bawah untuk R-16. Cocoknya pake yang mana? Pake yang lebarnya 7 dan 8 dan 9 atau pake yang lebarnya 8 dan 9? Atau mungkin ada yang lain? Coba komen di bawah. Tadi gue udah kasih lihat ring 16-nya. Sekarang gue akan kasih lihat ke kalian untuk ring 17-nya. Ini dia ring 17 untuk mobilio. Nah, sekarang gue akan kasih pilihan untuk ring 17-nya. Untuk yang pertama, disini ada HSR-VS dengan spesifikasi ring 17 lebarnya 8,5 dan 9,5. Dengan offsetnya 38 dan 25 bagian belakang. Ini kita pakein Z-Tex HP 1000 dengan spesifikasi 215-45 ring 17. Oke, untuk bagian depan sih agak sedikit keluar. Kalo bentuk bannya sama velgnya sih gue suka ya. Gak terlalu ngotak, gak terlalu donat. Coba kita lihat bagian belakang. Bagian belakang ini dia lebarnya 9,5. That's why dia keluar banget dari fender. Kalo gue sih gak begitu suka. Tapi terserah, balik lagi. Modifikasi itu tergantung dengan si ownernya sendiri. Oke, ini untuk bagian velgnya dengan komposisinya belang. Jadi depan sama belakang beda. Sekarang gue akan kasih lihat velg ring 17, depan sama belakang lebarnya sama. Ini dia. Ini pilihan yang kedua. Kita udah coba pasangin. Nah, ini dia keren banget nih. Ini adalah Ray S1. Dengan spesifikasi ring 17. Lebarnya itu 7,5 rata depan belakang dengan offset 40. Kita pakein forcem oktah dengan ukuran 205,45, ring 17. Dari depan sih rata body ya. Fit banget. Udah gitu bentuk ban sama velgnya tuh oke nih. Agak ngotak sedikit. Tapi oke lah. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri sama kayak depan. Ya kan? Ya gimana gak sama. Velgnya speknya sama depan belakang. Bannya juga sama. Jadi tampilannya sama. Nah, coba deh. Sekarang kalian komentar di bawah. Lebih suka yang mana nih? Velgnya lebarnya belang kayak yang tadi VS atau yang rata kayak Ray S1 ini? Gue tunggu komentarnya di bawah. Kalau tadi teman-teman udah liat mobil Lio pake ring 16 dan 17. Sebelum kita masuk ke ring 18-nya, gue pengen nawarin dulu nih. Kalau teman-teman, aduh aku gak mau ganti ban. It's okay, no problem. Gue akan kasih beberapa pilihan kalau kalian gak mau ganti ban. Nah, untuk yang pertama. Yang pertama kita udah coba pasangin HSR Kamikaze. Dengan spesifikasi ring 15. Lebarnya 6,5. Offsetnya itu adalah 40. Nah, ini sih cocok banget ya. Gak keluar, gak ke dalam. Jadi, nge-fitment banget. Dengan ukuran standarnya, itu adalah 185 per 65. Ring 15. Tuh. Keliatannya agak padat sih. Walaupun agak-agak ketebelan sih bannya kalau menurut gue. Tapi balik lagi ya. Kalau kalian nyari kenyamanan, dengan ukuran segini sih pasti bakal nyaman banget. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, dia agak masuk ke dalam ya. Sedikit aja. Agak masuk ke dalam, gak rata bodi banget. Karena memang offsetnya 40 dan lebarnya 6,5. Oke, ini pilihan yang pertama. Kita akan coba lihat yang kedua. Nah, untuk pilihan kedua, kita udah coba pasangin ya. Ini adalah HSRT Akur. Dengan spesifikasi ring 15. Lebarnya itu 8 dan 9 bagian belakang. Offsetnya itu ada di 30 dan 25. Hmm, agak keluar ya. Karena lebarnya 8, offsetnya 30. Dia pasti agak keluar banget nih. Agak keluar. Nah, untuk bannya sendiri, ini sebenarnya bisa pakai ban standar. 185, 65. Cuman, tim HSR coba ngasih pilihan lain. Kita pakein 195 per 65. Jadi, dia lebih lebar dan agak tinggi sedikit. Coba kita lihat bagian belakang. Kalau bagian depannya aja udah keluar. Apalagi bagian belakang. Tuh, ya kan? Bagian belakangnya tuh keluar banget. Tapi, kalau menurut gue sih, ini masih masuk dalam toleransi. Nah, untuk bagian ban standar sendiri. Sebenarnya, gue lebih suka kalau dia dipakein PHI nih. Aselera PHIR kayaknya lebih enak banget. Kembangnya lebih kelihatan. Tapi, Eco Plus juga gak jadi masalah. Oke. Kalau gitu, coba deh kalian komen di bawah. Menurut kalian, kalau pakai R15 standar, bagus yang mana? Model rata kayak tadi atau yang belang kayak gini? Ayo, gue tunggu komennya di bawah. Nah, itu tadi ada beberapa pilihan. Udah ada Ring 16, Ring 17, dan Ring 15-nya juga ada. Sekarang, gue akan coba pilihan terakhir. Itu ada di Ring 18. Ya, ini agak-agak ekstrim. Jangan kemana-mana. Ini dia Ring 18-nya. Nah, kalau kita ngomongin Ring 18, ini adalah sebenarnya sih udah cukup ekstrim ya. Karena ini udah plus 3. Kita akan coba lihat. Kita udah coba pasang ini. Yang pertama, kita punya HSR Bavaria dengan spesifikasi Ring 18. Lebarnya itu 8,5 dan 9,5. Offset-nya itu 45. Untuk bahannya sendiri, kita pakaiin Forsium Hexa Air dengan ukuran 215 per 40 Ring 18. Bagian depannya keluar sih. Keluar. Agak keluar dikit ya. Agak-agak sebel sih. Kalau bagian depan itu agak keluar, kayaknya agak-agak begitu sebel ya. Coba kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri juga terlihat agak keluar. Cuma keluarnya tuh gak keluar banget. Karena etenya besar, 45. Jadi sebenarnya masih toleransi. Cuma yang gue sayangkan adalah bagian depan. Harusnya bagian depan kalau bisa tuh masuk. Ya gak sih? Gimana menurut kalian? Lebih suka depannya masuk atau keluar kayak tadi? Coba deh, jawab di kolom komentar. Untuk pilihan yang kedua, kita ada HSR Slough. Dengan lebarnya itu lebar 8. Depan belakang sama. Et-nya 45. Untuk bagian bannya, kita pakaiin Forsium Hexa Air dengan ukuran 215 per 35 Ring 18. Hmm, tipis banget ya. Dijamin sih. Kalau dari segi kenyamanan pasti akan berkurang banget ya. Karena tipis banget bannya. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, ya dia rata bodi. Jadi yang depannya keluar, tapi belakangnya rata bodi nih. Duh, sayang banget ya Ring 18-nya gak bisa masuk gitu bagian depannya. Bagian belakang sendiri juga sama ya. Karena spesifikasi velgnya sama, bannya juga sama ya tampilannya sama. Agak-agak ngotak kayak gini deh hasilnya. Semua balik lagi. Modifikasi itu tergantung dari selera dan kebutuhan teman-teman sendiri. Gimana coba? Lebih suka mana nih? Ring 15, 16, 17, atau 18? Coba jawab di kolom komentar. Itu dia tadi keseluruhan dari beberapa rekomendasi velg dan ban. Semuanya terangkum ada di sini. Ada di Ring 15, 16, 17, dan 18. Terserah kalian mau pakai yang mana, itu adalah pilihan kalian. Untuk rekomendasi tim HSR sendiri, Honda Mobilio ini tuh bagusnya dipakai in Ring 16. Dengan lebar itu sekitar 7, 7,5, atau 8, itu masih oke. Dengan offsetnya itu sekitar 38-45. Nah, kalau untuk bannya, teman-teman bisa pakai ukuran 195, 55, ring 16. Itu aman. Oke, sebelumnya berkali-kali gak akan lupa gue ingetin, jangan lupa dong di-subscribe channel-nya. Karena ketika udah 20 ribu subscriber, kita bakal bagiin 1 set velg untuk subscriber semua. Dan pastikan kalian juga harus ngecek nih. HSR Merchandise. Nah, di sana banyak kaos, ada hoodie juga, ada topi yang premium banget, yang keren-keren deh. Pokoknya kece banget. Oke lah, singkat cerita. Gue Aldiraya Sundur Diri. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. HSR Will, wear style, fitz your needs.